Nah, bismillahirrohmanirrohim. Bu Guru akan share screen. Nah, apa sudah terlihat? Alisha kasih jempol kalau sudah terlihat. Oke, terima kasih. Soalnya kalian tidak bisa membuka suaranya. Abis Bu Guru mute, dibuka suaranya berisi semua. Jadi kasihan ya. Kita waktunya terbatas. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak pasti sudah tahu ya. Apa fungsi dari ikon-ikon yang ada di sini. Icon ini di bot, italic, underline. Ini ada di menu home. Di menu home itu banyak. Kalau kita apalin satu-satu juga kebanyakan. Tidak usah. Jadi yang kita pelajari saja. Seperti bot. Untuk membuat teks menjadi tebal. Kita langsung praktekkan di sini, bot. Nah, ini sudah di bot. Diklik menu home. Nah, ini dia sudah di bot. Kalau tidak di bot, dia tidak tebal. Ini berarti dia sudah di bot. Sudah menjadi lebih tebal. Selanjutnya. Ini nih, italic. Membuat format teks menjadi tulisan miring. Tulisan miring. Kita klik home. Dia sudah miring. Sampai kalau tidak di itu. Tidak di miringin. Nah, yang bisa berubah hanya yang di blok saja. Ini namanya di blok ini. Yang lain, miring tidak tulisannya? Tidak ya. Jadi hanya yang dipilih saja. Tuh. Nih, jadi setelah di klik italic. Nah, dia miring sendiri karena dia di blok. Selanjutnya, underline. Langsung bicara. Underline. Biar biasa, underline. Untuk membuat format teks. Maksudnya teks atau tulisannya. Menjadi garis bawah pada tulisan. Atau membuat tulisan menjadi garis bawah boleh. Nih, di blok dulu. Lalu kita pilih underline. Tuh, ini kan tadi sudah di underline kan. Apa nih? Nanti dulu. Jangan ada yang mau lemot. Nih, set underline. Sarifah, nanti Latifah, nanti dulu bu guru lagi mengajar. Nih, cek. Lalu pilih underline nih. Tuh, underline the selected text. Jadi memilih garis bawah pada teks yang dipilih. Yang lain, teks yang lain. Jadi ada garis bawahnya enggak? Tidak. Karena tidak dipilih. Selanjutnya. Mudah-mudahan suara bu guru bagus ya. Nah, selanjutnya ini kalibri bodi. Nah, sebenarnya ini dia termasuk ke dalam font. Ini lagi Times New Roman tulisannya. Nih, ini font. Fungsinya untuk apa font? Dibaca lihat di bawahnya. Terlihat? Fungsinya change the font page. Nah, kamu bisa lihat tuh. Nih, font untuk mengganti bermacam-macam bentuk teks atau jenis tulisan untuk mengatur ukuran. Eh, ini font size salah-salah. Yang atasnya nih. Untuk merubah bentuk huruf. Bentuk-bentuk huruf. Hurufnya mau dirubah seperti apa? Bu, ini kan udah kemarin. Iya. Diingetin lagi. Biar pinter. Nih, misalnya bu guru pilih yang ini. Ya. Pokoknya bu guru ulang-ulang. Jadi komputer tuh gak usah belajar. Asal menyimak penjelasan guru. Jadi paham. Oke. Jadi gak usah dipelajarin, gak usah diapalin. Tapi menyimak penjelasan guru. Oke ya. Selanjutnya apa ini? Font size. Mana itu font size nih? Fungsinya untuk apa? Mengatur ukuran huruf besar dan kecil. Mana nih ukuran besar dan kecil? Nih. Mau gede banget? Bisa. Eh, yang gede kok. Ininya doang karena guru belum milih ya. Guru belum milih nih. Nah. Yang gede banget nih bisa. Eh, kok ini sih? Yang kecil banget ya bisa. Jadi, nih. Dari segini, nah. Nippon size. Ini kita bikin besar aja biar terlihat. Untuk mengatur ukuran besar dan kecil. Line text left. Line text left. Untuk mengatur tulisan rata kiri. Kadang-kadang bu guru nanti paham ya. Nanti pada saat kalian ujian akhir, pengambilan nilai semester, nanti akan ada esainya. Jadi, kalaupun udah ada tulisannya, misalnya tulisan ke sebelah kiri, itu benar. Tidak harus seperti ini, kata-kata bu guru paham. Tapi yang penting kamu ingetin. Line text left. Left itu mana left? Ini right, tangan kanan. Ini left, tangan kiri. Nih, ingetin. Oh iya, berarti tulisannya harus ke kiri. Tulisan harus ke kiri. Itu aja benar ya. Bu guru benerin. Jadi, tidak harus seperti ini tulis. Untuk mengatur teks rata kiri, enggak usah. Mengatur teks ke sebelah kiri, boleh. Selanjutnya, untuk mengatur teks rata tengah. Nih, bu guru akan atur. Rata tengah nih. Ini di menu paragraf ya. Di grup paragraf. Nah, tuh rata tengah. Jadi, fungsinya, dia ada di tengah-tengah. Selanjutnya, ini mah bu guru ulang-ulang terus ya. Biar apa. Karena tidak ada materinya di buku. Line text left. Eh, right. Line text right. Untuk mengatur tulisan rata kanan. Mohon maaf ya, kalau bahasa Inggris bu gurunya kurang bagus. Maklum bukan orang Inggris ya. Jadi, enggak bagus. Enggak apa-apa ya. Karena bahasa ibunya bahasa Indonesia. Oke? Nah, ini nih. Line text right. Nah, ini set. Nah, jadi dia mengatur teks rata kanan ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya. Apa ini? Caps lock. Apa itu caps lock? Coba yang pakai laptop atau pakai... Yang pakai laptop deh. Atau pakai komputer. Lihat ada tulisan caps lock di keyboard-nya. Yang pakai laptop. Yang pakai keyboard. Nah, coba caps lock itu untuk apa? Untuk mengetik huruf besar semua. Posisinya di mana? Di sebelah kiri. Tulisannya caps lock. Untuk membuat huruf besar. Huruf besar atau dalam kurung huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar. Selanjutnya nih. Ini untuk membuat huruf besar semua nih caps lock. Selanjutnya ada lagi enter. Enter untuk turun satu baris. Dan memasukkan perintah. Mana bu posisinya? Nih, di sebelah kanan. Coba ya bu guru ambil gambar dulu ya. Biar kamu nggak ribet. Biar paham. Bu, posisinya di mana? Lihat di keyboard-nya. Tapi takutnya ada juga yang pakai. Ini bu, aku kan pakai handphone. Jumnya. Ya, nanti bu guru ambil ini. Oh, ada kelihatan. Bu guru ini ada nih gambar laptop. Gambar. Mana nih? Ini gambar macam-macam ya yang sudah bu guru kumpulkan. Nah, bu guru juga punya nih. Nah, ini enter di mana posisinya nih? Enter kemarin udah ngetik kan? Untuk turun satu baris. Jangan ngetiknya bisa, tapi fungsinya nggak bisa. Nah, harus dipelajari juga ini enter untuk turun satu baris. Sebenarnya kalau kalian kita offline, bu guru akan mengajarkan kepada kalian cara mengetik 10 jari. Jadi ngetiknya nggak cuma 12 jari begini nih. Bukan, tapi dengan 10 jari. Jadi, bu guru minimal dasarnya. Tapi biasa bu guru kalau ngajarin ini galak. Karena tangannya biasa pada kaku-kaku kan? Gitu. Tapi ayo sampai bisa. Minimal. Kalian sudah tahu posisi rumah jari. Biasanya kalau offline, di pertemuan terakhir-terakhir, bu guru akan mengajarkan mengetik 10 jari. Selanjutnya. Apa lagi nih? Ini enter posisinya tadi di bawah ya. Ini enter. Ini enter untuk turun satu baris atau memasukkan perintah. untuk turun satu baris atau memasukkan perintah. Selanjutnya. Mana lagi nih? Eh, salah kelewatan. Enter. Selanjutnya ini apa ini? Space bar atau space. Atau spasi. Banyak kata-katanya space bar atau spasi. Untuk memberi jarak antar huruf. Nah, coba. Aneh kan kalau hurufnya enggak dikasih jarak. Nih. Bacanya juga puyeng. Nih. Nah. Mudah-mudahan suara bu guru jelas ya. Alarik suara bu guru jelas? Oke. Makasih tuh. Bacanya bingung kan? Puyeng lama-lama. Baru sebaris pala udah nyut-nyutan. Kalau kayak gini. Jadi anak-anak kalau ngetik inget harus dikasih spasi. Harus dikasih jarak walaupun cuma satu. Sekali aja cukup. Untuk memberi jarak ke sana gitu. Tuh. Ini aja puyeng ngeliatnya. Tuh. Antar huruf. Bayangkan kalau kamu ngetik tidak dikasih spasi. Udah. Bu gurunya nyerah. Udah. Ulangan sendiri aja. Gitu ya. Enggak usah dinilai. Ya. Selanjutnya. Apa lagi nih? Tadi space bar sudah. Line and paragraph spacing. Untuk mengatur jarak paragraf. Atau jarak antar baris. Bu yang mana sih bu? Nih bu guru kasih contoh. Ini bu guru blok nih. Ya. Nih. Sampai sini. Terus bu guru pilih kemana nih? Nih. Dia nih. Ada tulisannya line and paragraph spacing. Spacing ya. Bu guru pilih. Nah ini kan cuma satu titik kosong. Sekarang bu guru mau pilih dua nih. Tuh. Jaraknya jauh-jauh enggak? Tuh. Jaraknya jauh-jauh kan dibandingin yang lain? Bu. Enggak ah. Biasa aja. Anak-anak kan suka gitu. Tuh. Tambah lagi jauhin. Nah baru terlihat. Yang di blok. Yang diatur. Yang dipilih. Ini jaraknya menjadi jauh. Apa yang ini jauh? Tidak ya. Yang ini tidak jauh. Tuh. Oke. Paham ya? Jadi untuk mengatur jarak. Jarak. Jarak dari atas ke bawahnya. Antar baris. Bu. Aku kalau ngetik sengaja dijauh-jauhin. Biasanya anak-anak kalau disuruh mengarang. Dijauh-jauhin tuh jaraknya. Nah ini seperti ini. Dijauh-jauhin. Set. Nah kita balik di undo lagi. Nah selanjutnya apa ini? Color port. Pond color. Untuk mewarnai tulisan. Di blok dulu tulisannya. Lalu kita klik cari nih mana pond color nih. Dia pakainya huruf A itu ada ininya nih. Ada apa? Ada warnanya lah. Ada bawahnya ya. Nah misalnya bu guru mau pilih tulisannya biru. Birunya kurang tua. Nah seperti ini. Tuh lihat. Ya. Nah ini dia. Pond color. Nah tuh. Mewarnai tulisan ini seperti hitam sih. Ya untuk mewarnai tulisan. Jadi misalnya boleh nih. Bu guru mau bikin nih buat disini. Lu siapkan. Akan pada keyboard. Kasih warnanya disini. Warna apa bu? Bebas. Nih misalnya warna biru muda. Nah seperti ini. Cuman kalau kurang gede gak kelihatan. Bu guru minum jadi gak kelihatan. Nah agak lebih gede. Seperti itu ya. Ini udah kita obrak-abrik. Selanjutnya graupon. Menambah ukuran. Apa ini huruf atau teks. Menambah ukuran huruf atau teks. Mana? Nah bisa juga anak-anak membesarkannya. Tidak usah pakai ini nih. Ah males ah. Ngelihat hurufnya. Langsung aja disini nih. Graupon. Jadi graupon tumbuh. Nih. Dibesarkan hurufnya. Tuh ya. Terus. Seringpon. Mengurangi ukuran teks atau huruf. Nih. Bu guru ini udah dipelajarin. Biarin. Pokoknya sampai bosen. Sampai mengerti. Sampai paham. Gak usah lihat buku ya. Nah mengurangi ukuran huruf atau teks. Jadi dia mengecilkan. Yang graupon membesarkan. Seringpon mengecilkan. Selanjutnya justify. Mengatur tulisan rata tengah. Agar tulisan menjadi rapi. Suara bu guru jelas ya. Patan. Kasih jempol. Oke. Terima kasih. Kalau suaranya gak jelas. Ngomong aja. Ya. Seringpon. Nih. Mengurangi ukuran huruf atau teks. Eh. Salah. Justify ini. Nih. Ibu guru udah tua. Nih. Nih. Justify. Mengatur tulisan rata tengah. Agar tulisan menjadi rapi. Bukan sama yang rata tengah. Ada kayak center. Nih. Ada lagi. Jadi satu dua. Ini center ini. Nah ini justify dia ratanya. Rata. Rata kanan kiri. Ya. Jadi gak ke kanan. Gak ke kanan banget. Gak ke kiri banget. Atau ke tengah. Nggak. Dia rata aja. Tuh. Tulisannya menjadi rata. Misalnya bu guru blok. Bu guru kasih ini. Set. Mudah-mudahan gak kecepatan ya. Tuh. Jadi dia rata aja. Tuh. Rata. Kanannya rata. Kirinya rata. Tuh ya. Itu maksudnya dari justify. Selanjutnya web text. Nah. Siap-siap nih. Bu guru ambil di fotonya. Mana nih ya. Mana ya fotonya. Mana yang mau dipoto. Eh. Bu guru akan ambil fotonya. Senyum. Nah. Bu guru akan fotonya. Tapi bu guru ngambil fotonya sedikit nih. Karena bu guru sedang share screen ya. Jadi gak bisa banyak-banyak. Misalnya. Oke. Bu guru buka. Gampang ya. Tinggal buka paint. Oh. Paint-nya bu guru gak kelihatan ya. Bu guru juga harus online dua. Jadi biar ketahuan tampilannya seperti apa. Oh. Paint-nya tidak muncul. Jadi bu guru harus stop share dulu. Bu guru harus stop share. Supaya kalian bisa. Supaya kalian bisa melihat yang selanjutnya. Full screen. Oke. Bu guru akan share dulu. Nah. Bu guru cari nih yang mana nih. Wow. Masya Allah ada 98. Luar biasa. Abis ini mau melihat dongeng. Bu guru orang mau ulangan. Mau disuruh dongeng aja. Biar gak bosan. Ya. Sekolah mah biar gak bosan. Nah. Selanjutnya ini nih. Ini ada berapa orang sih yang bu guru. Tadi kan bu guru sudah print screen. Nah. Pasti nih. Siapa nih yang serius. Yang mukanya gantengan dikit. Yang seriusan. Yang gak miring-miring. Nah. Ini alarik nih. Nah. Kita ambil foto alarik yang lagi ganteng-gantengnya. Caranya. Kan tadi udah bu guru pastai kan nih. Eh. Belum-belum. Bu guru belum share screen. Sorry-sorry. Bu guru share screen dulu. Nah. Bu guru share screen. Dipaint. Soalnya kalau gitu gak bisa. Nah. Ini sudah terlihat nih. Ini bu guru sudah masuk ke Microsoft Paint. Ini ada. Oh. Sebentar. Double. Nah. Ini sudah ada. Anak-anaknya. Nah. Ini sudah ada foto-fotonya. Bu guru akan pilih menu select. Tuh. Select. Untuk memilih gambar. Bu guru pilih alarik nih. Tuh. Lagi serius dia. Ya alarik ya. Oke. Semuanya deh. Bu guru ambil fotonya alarik. Terus dipilih copy. Atau klik kanan copy. Boleh. Lalu pilih buka Microsoft Word-nya lagi yang tadi. Nih. Wrap text. Kita taruh fotonya alarik di sini. Set. Dienter dulu. Dienter. Lalu bu guru paste lagi. Paste di sini. Muncul gak nih fotonya. Nah. Itu foto alarik. Nah. Ini fotonya kita atur di sini. Di format text wrap. Wrap text. Untuk mengatur tulisan. Nah. Kita taruh tengah-tengah. Kalau kayak gini kan dia di sini kan. Dia gak bisa nih. Fotonya ditaruh di tengah-tengah. Di tengah-tengah tulisan. Bisa di atas. Di pinggir. Nah. Jadi kita klik dulu fotonya. Lalu pilih wrap text. Lalu pilih behind text. Nih. Bu guru pilih behind text. Behind text. Tuh. Fotonya alarik seperti itu. Ini kalau behind text. Jangan ini deh. Ganti lagi. Bu guru pilihnya yang in front of text. Nah. Jadi ada di atasnya text. Fotonya alarik. Nah. Seperti ini. Atau jangan ini deh bu. Bu guru pilih lagi. Kita harus. Gak apa-apa. Nyoba-nyoba nih. Sebelah. Square. Jadi di antara kanan, kiri, atas, bawah. Nah. Seperti itu. Jadi dia bisa diletakkan di atas. Ini boleh di kanan, kiri atau bu guru pilih sininya. Nah. Jadi tulisannya ada di sampingnya. Ya. Kalau kamu gak pilih seperti ini. Dia gak akan berubah. Ya. Anak-anak nih. Jadi. Untuk mau bikin tulisannya. Klik. Tombol control. Lalu geser. Jadi nanti dia gedenya sama. Sebentar ya. Gedenya sama. Nah. Seperti itu. Ini foto Alari kita taruh sini. Gak apa-apa ya Alari. Nah. Tuh. Ih. Si ganteng. Nah. Tuh. Ini kayaknya kok banyak ya. Fotonya. Oh. Fotonya banyak. Wow. Fotonya ke kopi sendiri kayaknya. Nah. Seperti ini. Nah. Tulisannya di mana? Tulisannya tuh. Di sini. Di samping. Kalau tidak dipilih diatur pakai webtex. Dengan pilihannya tadi. Pilihannya. Mana nih tadi. Pikes. Atau square. Sekeliling. Atau inline with text. Atau inline with text juga boleh sama ya. Jadi dia segaris dengan text. Kalau kamu tidak pilih itu. Dia tidak bisa ditempatkan. Terserah gitu ya. Jadi harus dipilih dulu. Terus square aja. Nih square ya. Nah. Jadi seperti ini. Tulisannya bisa. Gambarnya bisa di sebelah tulisan. Selanjut. Eh. Salah posisinya kok di situ sih. Tuh. Bu Guru nih. Nah. Seperti ini. Ya. Dia turun lagi ya. Ya. Karena ininya terlalu besar. Nah. Bandar Ahmad ya fotonya susah dipindahin ya. Karena dia sempit ininya. Oke. Ditaruh sini aja lah. Ditaruh sini aja. Ya. Ini webtext nih. Untuk menentukan gambar atau objek terhadap text. Ya. Baru aktif. Bila mengklik gambar. Nah. Webtext tidak akan aktif. Webtext itu ada di menu format. Format. Bu. Mana nih di sini. Nggak ada kan. Nggak ada webtext. Tuh. Tapi kalau kalian sudah mengklik gambarnya. Sudah mengklik fotonya. Baru bisa ada menu format. Klik. Harus pilih ini dulu. Gambarnya dulu. Fotonya dulu. Nih. Tuh ya. Baru bisa diatur. Kalau tidak. Ini kan di menu format ya. Coba. Sekarang hilang. Karena tidak di klik gambarnya. Tidak ada ya. Hilang. Tuh. Oke. Paham ya. Selanjutnya. Sudah. Ini shape fill. Shape fill. Berfungsi untuk mengisi shape. Mana itu shape? Atau bentuk dengan gambar, warna, atau corak. Nih. Mana nih shape fill. Akan muncul bila kita membuat objek dengan menu insert. Pilih shape. Nih. Insert. Pilih shape. Maksudnya bu guru pilih smiling face. Nih. Nah. Dengan warna dasar. Bu guru pilih di sini. Ini kan kosong nih. Tuh. Smiling face. Nah. Ini akan muncul menu format. Kita klik menu format. Lalu muncul shape fill. Mana nih? Nih shape fill di sini. Kayak kemarin yang waktu kita menulis apa tuh. Tuh. Anak-anak bisa. Kayaknya seram. Ya. Bisa shape fill-nya. Anak-anak bisa memilih. Atau no fill. Jadi ya. Tidak ada dasarnya. Jadi bisa kita tulis. Kayak kemarin. Kita bisa menulis. Jangan ini deh. Kalau ini contohnya agak susah. Nih. Bu guru kasih contoh. Misalnya klik menu insert. Pilih ini. Misalnya. Bu guru pilihnya. Apa tadi? Bu guru pilihnya. Ini aja deh. Lingkaran. Nah. Kita harus dipakai shape fill. Ini kan biru ya. Klik menu format. Pilih shape fill. Bu guru pilihnya no fill. Jadi tidak ada dasarnya. Terus mau ketik. Ini diketiknya a-text. Kita pilih. Atau klik double aja. Oke. A-text. Mana nih? A-text. A-text. A-text direction. Mana ya? Sebentar. Dia kayaknya harus di luar ya. Nah. Sebentar. Mana nih? Kita mau A-text. Ternyata anak-anak. Kalau di dalam kolom. Dia tidak bisa diketik. Dia harus di luar kolom dulu. Nah. Ini baru beli ketik. Misalnya. Alia. Ini masih. Gambarnya masih seperti ini. Tulisannya. Kita pilih hitam. Tulisan beda lagi warnanya. Tulisan warnanya di sini. Di home. Text fill. Coba. Nah. Alia. Seperti itu. Ya. Jadi text fill-nya. Ini tidak bisa dirubah di sini. Baru pindahin. Dirubahnya di luar dulu ya. Selanjutnya. Shape outline. Mana shape outline? Untuk merubah tampilan garis pada shape. Nah. Merubah tampilan garis pada shape. Akan muncul bila kita membuat objek dengan menu insert. Pilih shape. Akan muncul menu format. Maka akan muncul shape outline. Sebenarnya kelihatannya tulisannya banyak. Karena buku pengen jelas saja. Sebenarnya enggak banyak kok sayang. Cuma ini. Ya. Maksudnya shape outline. Cuma kita mau memilih garis. Ini akan muncul shape outline. Lalu pilih no outline nih. Klik ini. Lalu pilih menu format. Sebenarnya kelihatannya susah bu. Tulisannya banyak banget. Enggak. Enggak susah. Nih. Kita membuat shape nih. Membuat shape. Lalu akan muncul. Kita buat objeknya. Misalnya kan udah buat lingkaran nih. Klik menu insert. Bilih shape kan. Nah. Maksudnya bikin ini nih. Bikin lingkaran. Lalu akan muncul menu format nih. Menu format. Klik menu format. Klik. Lalu akan muncul shape outline nih. Shape outline. Nah. Outline-nya kalian mau berubah. Mau berubah jadi macam-macam. Oh ini. Outline-nya bu guru mau pilih jadinya begini. Bisa. Seperti ini. Outline-nya maksudnya garis. Untuk memilih garis. Nah. Tapi bisa juga. Bu guru. No outline. No outline tuh artinya menghilangkan garis. Klik. No outline. Pilih menghilangkan garis. Nih. No outline. Jadi cuma ada tulisan alianya doang. Sama lingkaran. Tapi garisnya hilang. Yang seperti kemarin kita buat ya. Pada membuat undangan. Ya. Selanjutnya. Ada shift. Tombol shift. Untuk membuat huruf kapital. Satu huruf. Dan simbol. Yang harus ditekan. Simbolnya yang mana nih bu? Nih. Simbol ini nih. Ada simbol satu. Eh sebentar. Bu guru keluar ya. Oh. Salah-salah ini keluar bu guru. Bu guru akan share screen lagi. Bu guru mah ngomong enak ternyata. Nah. Astagfirullahaladzim ya. Bu guru gak liat-liat nih. Baru deh. Bu guru biar dua tuh biar kalau ada masalah terlihat. Suaranya bagus di Mirza. Atmar Mirza. Kasih jempol kalau suaranya bagus. Oke di Mirza ya. Ya selanjutnya. Nih. Mana bu fungsinya nih? Bu guru ulangin. Tadi. Siap online tadi jelas ya? Jelas gak? Apa diulang dari sini? Asganya. Diulang dari sini gak? Tanda jempol kalau diulang dari sini. Tanda ke bawah bila tidak usah. Tadi terlihat gak? Oh. Tidak usah. Berarti lanjut aja ke menu shift. Ya. Lanjut aja ya. Oke jempol ya. Kalau gitu ya. Ya selanjutnya. Nih shift. Untuk membuat huruf kapital atau huruf besar. Semua hurufnya satu doang. Huruf besarnya. Nih bu guru mengetik misalnya nih. Misalnya nama orang. Namanya Ascania. Kan nama orang itu harus diawali dengan huruf besar. Nih. Jadi. Kita ketiknya. Tulis pencet shift sini. Satu. A. Pencet shift dulu baru ketik A. Ascania. Ini juga di atas langsung berubah menjadi huruf besar. Dan juga untuk selain itu juga untuk mengetik simbol di keyboard. Simbolnya. Simbolnya mana bu? Nih. Simbol tanda seru. Simbol at. Akeong. Simbol crash. Nih. Pager. Simbol dolar. Jadi pencet shift dulu. Pencet shift agak lama. Baru pencet nomor 4. Lalu pencet nomor 5. Pencet persen. Ini nih ya. Simbol-simbol ini ya. Dan juga huruf besar. Ya. Shift ada dua tombolnya tuh. Di kanan dan di kiri. Nih. Masuk shift. Selanjutnya. Ada lagi backspace. Untuk menghapus T ke sebelah kiri. Menghapus T ke sebelah kiri. Nih. Ini posisi ini. Ini untuk menghapus ke sini nih. Ini bukuri contoh di luar. Dia menghapus ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri. Microsoft. Kita langsung aja MS Word. Nah. Ya tadi bukuri ngetik W-nya itu pakai shift baru W. Nah seperti ini. Selanjutnya. Apa lagi? Make space. Sudah menghapus T ke sebelah kiri. Tab. Nah ada yang perlu anak-anak ketahui nih. Banyak anak-anak bila mengetik namanya gini. Misalnya ya. Bikin judul kemarin. Nama. Oh ini gak boleh huruf besar nih. Nama. Terus. Nama ini. Nah bukan pakai spasi ya. Jangan pakai spasi ini. Ini pakai spasi ini. Misalnya. Alia. Misalnya Alia. Enter. Terus apa lagi? Kelas. Nah kalau pakai spasi dia gak akan rapi. Keliatannya rapi tapi enggak. Ya. Nih misalnya kelas 2 berapa Alia? Kelas. Eh kelas 3. 3. 3 misalnya. Dia gak akan rapi banget. Tapi kamu bisa sebenarnya jangan pakai itu. Tapi pakai tab. Nih kayak gini udah kerjaannya lama. Pakai tab aja. Nih. Dibiasakan. Harus pakai tab. Ya. Nih. Guru langsung tab sekali. Sekali. Oh masih belum. Nih. Terus. Selanjutnya. Kelas. Ini udah pasti rata. Kalau pakai spasi belum tentu rata. Ya. Oke. Sampai sini paham ya. Selanjutnya. Bu udah tahu ini mah. Udah. Tapi tetap diajarin. Nih kursor. Tanda berkedip-kedip. Nih. Nih. Untuk menggerakkan kursor ke kanan, ke kiri, dan ke atas, ke bawah. Nih. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Untuk menggerakkan mos. Ada kalanya anak-anak mosnya itu rusak. Error. Karena jatuh atau apa. Itu sering terjadi. Jadi kalian bisa menggerakkan kursor. Menggerakkan pakai ini aja nih. Tapi bila buat untuk mengetik ya. Nih. Kamu bisa pakai ini. Nih. Jadi dia tetap kemana-mana aja dengan menggunakan kursor. Ya. Oke. Paham ya. Nih. Di mana bu posisinya di keyboard? Nih. Posisinya ada di sini nih. Tadi sip. Ini enter. Ini backspace. Ini dia posisinya di sini. Selanjutnya. Ada di bawah ya. Selanjutnya. Nih. File shape. Berfungsi untuk menghapus gambar. Eh. Berfungsi untuk menghapus. Salah nih. Menyimpan gambar. Maaf ya. Sepertinya bu guru sudah lelah. Untuk menyimpan gambar. Menyimpan gambar. Nah. Adanya di mana bu? Nih. Kok menyimpan gambar? Menyimpan file. Astagfirullah. Adanya. Menyimpan file. Nah. Ini dia. Berfungsi untuk menyimpan file. Atau menyimpan. Nih. Shape di sini. Berfungsi untuk menyimpan. Ya. Terus ada lagi. Open new. Untuk membuat lembar kerja baru. Nih. Yang terjadi bila bu guru memilih open new. Mana nih? New. Akan muncul blank dokumen. Pilih create. Nah. Tuh. Nah. Harusnya lembar kerja kosong ya. Tapi karena. Nah. Tadi kalau bu guru share lagi. Ini yang terjadi tadi. Bu guru membuat lembar kerja baru. Ya. Selanjutnya. Stop share lagi. Kita pilih lagi. Ini harus keluar masuk. Soalnya dia kalau itu enggak bisa. Nanti. Nah. Selanjutnya bu guru share lagi. Ini ada file open. Untuk membuka file yang sudah dibuat sebelumnya. File. Atau open. Open. Tapi. Kadang-kadang bila open. Kita harus mencari. Macam-macam di sini. Banyak file. Apalagi kalau punya papahnya laptop. Laptopnya. Hati-hati. Filenya banyak. Nanti takut hilang. Tapi. Anak-anak bisa juga. Aku kan udah bikin undangan. Klik aja resend. Resend artinya. File yang sudah dibuat sebelumnya. Ini resend di sini. Jadi kalau anak-anak. Aku banyak nih. Anulnya mah. Tinggal cari ya. Tinggal cari di sini. Oh. Misalnya filenya namanya Atmar Mirza. Tinggal cari nih filenya. Misalnya kemarin udah di save. Namanya Atmar. Tinggal cari filenya Atmar. Itu aja ya. Carinya di resend ya. Nah. Selanjutnya apa lagi nih. File open. Tadi sudah. File close. Nah. Kalau kita close. Kita close. Mana nih. File close. Apa yang terjadi? Maka dia akan mau keluar. Mau disimpan atau tidak. Ya. Kalau kalian punya pekerjaan itu selalu dibiasakan disimpan. Don't save atau save. Save atau don't save ya. Disimpan atau tidak disimpan. Atau cancel bisa untuk membatahkan. Oke. Sudah capek. Dah anak-anak. Suaranya buku-buka nih. Oke. Ada pertanyaan gak sampai sini? Jangan bilang gak ada. Nanti dulu. Ya. Ada pertanyaan gak? Tidak ada bu. Tidak ada bu. Tidak ada. 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 lagi udah sabar Oh kita kan belajar bareng sama Gendi Iya nanti belajar dulu bareng-bareng sama temennya ada 92 sabar ini ada 92 orang luar biasa yang tadi foto dari yang foto ini yang foto ya dari yang alarik ya nah nih dari sini foto alat ini dia bisa diatur misalnya mau di behind text tuh alatnya keuntungan ya jadi untuk melaturnya formatnya pilih text web seperti ini nih fotonya jadi pilih menu format pilih nih pilih text web text nya terus Seville mana tadi yang contoh nih Seville nih contohnya buku guru bikin dulu nih misalnya menu insert pilih shape lalu pilih apa nih pilihnya apa nih nih misalnya buku guru bikin tuh tuh seperti ini nah berfungsi untuk mengisi setiap ini kelihatannya tulisannya banyak sebenarnya nggak masalah jangan dipikirin nih eh mudah-mudahan nggak keluar ya nah buku guru masih disini ternyata oke oke nah terus buku guru pilih berfungsi untuk memilih memisi bentuk shape dengan warna gambar corak akan muncul bila kita membuat objeknya objeknya nih Seville terus bikin apa lagi dan menu format akan muncul Seville lalu nah kita pilih klik lalu pilih menu format mau diganti warnanya tuh terus udah bisa diketik belum nih coba kita klik kanan add text oh ternyata yang ini bisa misalnya ini Kenji nulisnya namanya Kenji misalnya ini mah contoh aja ya tuh seperti itu nah untuk menghilangkan no feel untuk menghapus warna dasar buku guru mau ngeklik warna dasarnya no feel nih tuh terus mau nah terus kalau shape outline untuk membuat objek lalu pilih nih nih namanya ini nah si Alia ini kan tadi sudah dihilangkan garisnya outlinenya sekarang kasih outlinenya warna hitam nah terus lagi kita klik lagi klik menu format lalu pilih buku guru mau outlinenya warna abu-abu eh berwarna apa sih krem ya eh kok krem sih orange nah nih jadi bisa diatur terus buku guru mau hilangin oh ya udah deh dihilangin aja deh tanpa garis no outline tanpa garis nih jadi cuma ada lingkaran sedikit lalu ada nama alianya selanjutnya shape outline itu tadi udah ya nah ini nih backspace ini buku guru sudah kalian kayaknya udah buku udah sadar ternyata tidak ada gambarnya oke sudah nah sekarang abis ini nah sudah oke ada pertanyaan iya sekarang anak-anak buku guru minta tolong sebentar ya buku guru minta tolong boleh boleh mau mengajarkan tentang pelajaran KPKN juga pelajaran ini nih buku guru oke oke jadi kamu sebenarnya sih ngajar beneran ya pembelajaran kedua ya tentang sila 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 pada Pancasila oke ini nanti potong akan dipotong ya Bismillah mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bu simbol simbol sila sila pada Pancasila kita akan mute dulu ya supaya tidak berisik tidak jangan di mute sebentar ya ya ini adalah sila sila pada Pancasila apa itu? ada lambang negara Indonesia apa itu? yang pertama Garuda Pancasila ya nah dari Garuda Pancasila itu kita punya apa? ada 5 sila pertama sila pertama ketuhanan yang maha esa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, Bu Guru akan memberikan video tentang atau foto sila-sila Pancasila. Bu Guru akan memberikan kalian sila-sila Pancasila. Sebentar, Pancasila. Bu Guru akan share screen kepada kalian. Oke, anak-anak bisa melihat. Sebentar ya, Bu Guru akan share screen. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Oke, belum ya. Ini ada sila-sila pada Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya adalah bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nah, simbolnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang Bu Guru buka suaranya. Silakan. Ya, Bu Guru mau tanya nih. Kenji, sila pertama apa, Kenji? Kenji? Pintar, luar biasa. Kedua, patah. Sila kedua apa? Kamu ada yang sudah berada. Iya. Lambangnya apa, lambangnya? Lambangnya, bawas. Lambangnya. Sila ketiga, lambangnya apa? Rantai. Sila ketiga. Pohon beringin. Tiga, pohon beringin. Sila keempat. Apa itu? Kepala banteng. Betul, sila kelima. Pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Ya, itu adalah sila kelima pada Pohon beringin. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Bu Guru. Bentar ya nak, Bu Guru minta tolong lagi. Ini ada lambang. Lambang. Itu gambarnya nggak kelihatan, Bu. Iya, karena Bu Guru udah sering. Atau punya kelomang. Apa? Atau punya kelomang. Punya kelomangan? Waduh. Ya. Masya Allah, hebat. Harus dijaga. Iya. 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 Suaranya di build ya? Oke. Oke. Saya akan share screen lagi kepada kalian. Apa ini? Apa? Nah. Apa nih? Sudah terlihat belum? Belum. Nah, apa sudah terlihat? Apa ini ngepang apa? Lambang gerakan pramuka Lambangnya apa ini? Pohon kelapa, tunas kelapa Artinya kita harus menjadi anak yang berkarya Dari punasnya juga, kecil juga menjadi besar Selanjutnya anak-anak, sekarang dulu akan share Abis ini mau lihat Dongeng mau? Mau? Mau, mau Kita mah ulangannya gampang ya Santai aja, cuma 10 udah gitu Iya, oke Bu Guru punya alam ini nih Sebentar ya, sorry nanti agak lama Kenapa? Kenapa sayang? Oh, sebentar Nah, Bu Guru akan share screen Sampai kalian Nah, ini Bu Guru punya apa ini? Ya, anak-anak sekarang selanjutnya Apa ini? Lambang apa? Lambang lalu lintas Lambang lalu lintas Lampang lalu lintas Lampang lalu lintas Lampang lintas Lampang lintas Lampang lintas Berarti apa? Dilarang parkir Betul Dilarang parkir Oh, Bu Guru ini lintas Bu Guru kok tulisannya Iya, tulisannya kecil Sebentar Nah, coba Bu Guru akan mengajarkan Nah, Bu Guru akan share screen lagi Ini Agak luar masuk Buar naf ya Apa ini? Wah, tulisannya kurang wilas ya Apa ini? Dilarang parkir Iya, Bu Dilarang parkir Selanjutnya ini S Dilarang Lampang lintas Iya Selanjutnya apa ini? Dilarang Dilarang Belok kiri Betul Dilarang Dilarang Belok kiri Ini banyak sekali Rambu-rambu lalu lintas Yang harus kita Buruk Tahu ya Tahu disana masih burung ya Tahu disana masih burung ya Tahu disana Anak-anak Oke, sudah anak-anak Alhamdulillah Terima kasih anak-anak Atas bantuannya Nah, sekarang Bu Guru akan Mengeluarkan Ini mau dongeng Apa mau jalan-jalan? Eh, kita jalan-jalan 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 Dongeng 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 aja Dongeng Yang kemarin Yang kemarin seru ya Yang kemarin seru Yang pendeta sudah Perangin Ya, sebentar Dibu Guru Buka dongeng Jalan-jalan Ya, nanti Jalan-jalan Ya, tuh Sudah mulai Ini dongeng dulu Ya, anak-anak Dongeng Nabi Muhammad Salam Alayhi wassalam Perang Fijar Perang Fijar Merupakan peperangan pertama Yang diangkat Saat belum diangkat Menjadi Nabi Di kala itu Nabi Muhammad Masih 15 tahun Seperti layaknya Pemuda di kalangan Jazirah Arab Yang telah tertarik Untuk berperang Semangatnya Ikut membara Perang Fijar Artinya perang Kedurhakaan Lebih tepatnya Perang yang merusak Kesucian bulan suci Terdapat 4 bulan suci Dalam Islam Yaitu Zulqodah Zulhijjah Muharram Dan Rojab Sedangkan perang Fijar Ini terjadi Pada bulan Zulqodah Tersebutlah Seorang laki-laki Dari Bani Kinanah Bernama Barodz bin Khois Barodz adalah Seorang pemabuk berat Tak jarang Ia diusir oleh Orang-orang dari Sukunya sendiri Karena gemar Berbuat onar Beruntungnya Ada Harp Bin Muawiyah Dari Bani Kurais Yang baik hati Menampungnya Barodz inilah Orang yang menyebabkan Terjadinya Perang Fijar Suatu ketika Barodz merasa Kesal dan iri Atas terpilihnya Urwa Ar-Rahal bin Udba Dari Bani Hawazin Yang memimpin Kafilah dagang Milik Nu'man bin Munzir Seorang saudagar Kaya Raya Setiap tahunya Nu'man bin Munzir Selalu mengirimkan Rombongan kafilah Dari Hero Ke perayaan O'Kaz Membawa barang dagangan Kenapa bukan Aku yang terpilih Kenapa jadi Urwa Lihat saja Aku akan Mematahkan Lehermu Hai Urwa Barodz yang Emosional Tidak bisa Mengontrol Kemarahannya Ia pun Berencana Untuk mencelakai Urwa Dalam perjalanan Padahal Tidak diperkenankan Terjadi Pertumpahan Darah Pada saat Bulan suci Namun Barodz Telah melupakan Larangan itu Dan melancarkan Aksinya Berbekal Rasa dengki Yang berkecamuk Barodz Melancarkan Aksinya Diam-diam Barodz Mengikuti Kafilah dagang Urwa Dan membunuhnya Sampai Meninggal dunia Sebelum Barodz Melarikan diri Orang-orang Terlanjur Melihatnya Dan mengetahui Bahwa Yang membunuh Urwa Adalah Barodz Dari Bani Kinana Hei Apa yang Telah kau Lakukan Pada Pemimpin Kami Berhenti Engkau Barodz Bukan Ya Itu Tidak Salah Lagi Bani Hawazin Yang mendengar Kejadian Itu Tidak Terima Dengan Perbuatan Barodz Fanatik Kesukuan Inilah Yang membuat Kemarahan Bani Hawazin Semakin Besar Kita Kita harus Membuat Perhitungan Dengan Orang-orang Kurois Atas Melayang Nyanyawa Urwa Dia Sama Sekali Tidak Bersalah Dia Tidak Pantas Mati Di Tangan Barat Si Pemabuk Itu Kita Harus Secepatnya Membuat Perhitungan Dengan Mereka Demi Kehormatan Kabilah Kita Ya 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 Kami Tujuh Singkat Kata Terjadilah Peperangan Antara Kedua Belah Kabilah Dengan Sengit Bani Kuraish Menggabungkan Diri Dengan Bani Kinana Sedangkan Dari Pihak Bani Hawazin Bersatu Dengan Bani Kois Ailan Pada Awal Pertempuran Muhammad Bertugas Untuk Memenguti Anak Panah Lawan Yang Berjatuhan Untuk Diberikan Kepada Paman Pamannya Yang Sedang Berperan Kedudukan Kedua Belah Pihak Saling Imbang Pihak Bani Hawazin Memperingatkan Bahwa Perang Belum Berakhir Perang Akan Ketelanjutkan Tahun Depan Tepat Pada Perayaan Ukas 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 adalah Perayaan Kebanggaan Bangsa Arab Jahiliah Yang Paling Terkenal Di Arab Di Sana Mereka Bebas Melakukan Transaksi Perdagangan Memamerkan Prestasi Menunjukkan Syair Saling Adu Kekuatan Serta Banyak Hiburan Selama Satu Pekan Perayaan Ukas Berlangsung Setiap Tahun Sekali Di Al-Ats Diyah Yaitu Sebuah Daerah Di Antara Mekah Dan To'if Orang Orang Dari Luar Mekah Juga Banyak Yang Berdatangan Biasanya Setelah Perayaan Ukas Mereka Mengunjungi Ka'bah Perang Fijar Terjadi Selama Empat Tahun Berturut Setiap Hari Muhammad Berlatih Memanah Dan Berkuda Untuk Perlindungan Diri Dan Persiapan Perang Selanjutnya Wahai Muhammad Setelah Melihat Kemampuan Memanahmu Sekarang Ini Engkau Boleh Ikut Bertempur Bersama Kami Tapi Ingat Pesanku Jaga Dirimu Baik-baik Fokus Pada Lawang Kita Dan Jangan Lupa Berdoa Terima Kasih Baman Aku Akan Berhati-hati Dan Terus Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muhammad Remaja Merasa Tertantan Ketika Menembakkan Anak Panah Dengan Kedua Tangannya Ke Badan Lawan Tidak Sedikit Korban Berjatuhan Dari Masing-masing Kabilah Karena Peperangan Ini Akhirnya Waktu Yang Dinantikan Tiba Perang Berakhir Dengan Perjanjian Perdamaian Isinya Yakni Pihak Yang Paling Sedikit Korbannya Harus Membayar Ganti Rugi Kepada Pihak Lawan Sejumlah Selisih Kelebihan Korban Dalam Hal Ini Bani Kuraislah Yang Harus Membayar Kompensasi Sebanyak 20 Orang Hawazin Karena Lebih Sedikit Korbannya Demikianlah Akhir Kisah Muhammad Dalam Perang Fijat Hikmah Yang Dapat Kita Ambil Dari Kisah Ini Pertama Hendaknya Kita Selalu Bersyukur Atas Apa Yang Dimiliki Agar Tidak Timbul Kedengkian Atas Pencapaian Orang Lain Kedua Jangan Melanggar Aturan Yang Telah Ditetapkan Karena Belum Tentu Yang Kita Anggap Benar Di Mata Kita Benar Menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Alam Misawab Alhamdulillah Sudah Selesai Akan Bukuru Ada Share Lagi Sebentar Sebentar Ya Bukuru Sebelum Share Bukuru Cek Dulu Ada Share Lagi Akan Bukuru Kirim Kalian Ini Nanti Kita Ada Jalan 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 Suaranya Berdengung Tadi kan Pada Berbut Tuh Bu Lama Gak Apa Lama Sebentar Bu Guru Akan Filtu Arturnya Ini Kita Ke Mana Coba Kita Ke Turki Siapa Yang Sudah Pernah Ke Turki Belum Pernah Nah Bukuru Akan Share Screen Lagi Nah Ini Ada Virtual Trip Ke Turki Siapa Yang Mau Nah Kita Bakalan Ngebawa Teman-teman Semua Untuk Melihat Hipodrome Dan Masuk Kedalam Ayasofya Nah Teman-teman Semua Sekarang Ini Aku Udah Ada Di Hipodrome Atau Di Sultan Ahmed Square Tempat Ini Merupakan Salah Satu Pusat Turis Yang Ada Hipodrome Jadi dulu Disini Merupakan Pusat Kegiatan Dari Orang-orang Di Konstantinopel Nah Disini Itu Dijadikan Pusat Pacuan Kuda Jadi Dulu Salah Satu Cara Kaisar Untuk Membuat Rakyatnya Melupakan Hal-hal Yang Berbau Politik Adalah Dengan Membuat Lomba Balap Kuda Dan Memberikan Hadiah Besar Kepada Pemenangnya Sehingga Dengan Ini Masyarakat Tidak Ingin Mengurus Politik Negaranya Dan Hanya Terfokus Pada Perlombaan Ini Dan Perlombaan Ini Teman-teman Dilakukan Disini Di Hipodrome Ini Kalau Misalnya Teman-teman Lihat Dulu Hipodrome Bentuknya Seperti Ini Cuma Karena Perubahan Zaman Akhirnya Ada Yang Diruntukkan Ada Yang Memang Sudah Dimakan Oleh Zaman Sehingga Hanya Beberapa Part Dari Hipodrome Ini Di Turki Yang Terkenal Biasa Kalau Untuk Turis Teman-teman Semua Di Depan Kita Ini Ada Namanya Alman Cesmesi Ini Merupakan Sumber Air Atau Kerang Gitu Ya Salah Satu Kediasaan Dari Zaman Ottoman Adalah Mereka Menempatkan Sumber Air Di Tempat Terbuka Seperti Ini Dan Ini Air Ini Gratis Jadi Siapapun Yang Ingin Menanfaatkan Air Dari Sini Bisa Mengambil Sebanyak Yang Dia Mau Nah Alman Cesmesi Ini Merupakan Hadiah Dari Kekaisaran Jerman Kepada Dinasti Ottoman Dinasti Ottoman Adalah Dinasti Yang Sangat Berkuasa Dan Sampai Sekarang Ini Airnya Masih Mengalir Teman-teman Semua Dan Bahkan Masih Banyak Turis-turis Yang Menggunakan Air Ini Sampai Sekarang Masya Allah Ya Itu Dinasti Ottoman Jaman Dahulu Itu Sudah Megah Sekali Bangunannya Seperti Ini Tapi Memang Nah Teman-teman Semua Di Samping Dari Alman Cesmesi Ini Ada Egyptian Obelisk Oke Ini Aku Akan Berjalan Lebih Dekat Supaya Kita Bisa Melihat Lebih Jelas Lagi Nah Jadi Teman-teman Semua Ketika Konstantinopel Menjadi Ibu Kota Romawi Dulu Mereka Itu Mengumpulkan Monumen Monumen Dari Kerajaan Di Seluruh Dunia Salah Satunya Adalah Egyptian Obelisk Ini Dan Ini Merupakan Salah Satu Obelisk Tertua Yang Ada Di Istanbul Dulunya Monumen Ini Telah Berdiri Berabad Abad Di Depan Kuil Karnak Di Mesir Dan Dibawa Ke Istanbul Di Akhir Abad Ke 4 Masehi Ketika Sampai Di Istanbul Monumen Ini Ditambah Bagian Bawahnya Yang Terbuat Dari Marmer Sampai Sampai Situ Aja Biar Penasaran Ini Nanti Akan Kita Lanjutkan Hari Hari Apa Besok Kita Akan Melanjutkan Hari Jumat Entah Ke Turki Kita Lanjut Ke Madinah Jadi Anak Bu Guru Boleh Share Screen Lagi Itu Tadi Jadi Nanti Hari Jumat Kan Ada Kita Baca Baca Yasin Nanti Anak Anak Hadir Terus Nanti Akan Kita Virtual Trip Lagi Jadi Nanti Kita Selang Seling Pembacaan Sebentar Guru Akan Share Screen Nah Ini Anak Anak Guru Ada Video Lagi Komen Simak Sebentar Bismillah Irrohman Stop Share Lama Ya Maaf Ya Gak Apa Ya Nah Nih Guru Akan Share Screen Apa Sudah Terlihat Sudah Terlihat Share Screen Oh Ya Terima Kasih Pani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Pani Rojin Mari kita ulang bersama-sama ya Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan Lima Keadilan Sosial Bagi Tidak 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 Pada Pancasila Nah Untuk pelajaran kali ini Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian Tentang Nambang Pancasila Siapa itu coba Nambang Pancasila Apa Temat 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 Dua Pelajaran Enam Halaman 102 Dan 102 Pertama Dengan tanda pintang Yaitu Ketuhanan yang Maha Esa Sila Kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Diwujudkan dengan lambang rantai Yang ketiga Persatuan Indonesia Dilambangkan dengan pohon beringin Dan Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dan Dengan lambang kepala banteng Dan Sila kelima Dan sila kelima Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan lambang padi dan kapas Mari kita ulangi sekali lagi Sila pertama Dengan lambang bintang Sila kedua Dengan lambang rantai Dan sila ketiga Dengan lambang pohon beringin Sila keempat Dengan lambang kepala banteng Dan sila kelima Dengan lambang padi dan kapas Anak-anak Siapa yang suka bersepeda? Ya Pasti kalian suka bersepeda Karena hari ini Banyak sekali Orang tua Anak-anak yang bersepeda Untuk menjaga imun Selalu kuat Ya Siapa yang bersepeda? Kalau bersepeda Apa yang kalian lihat? Nah ada jalanan Terus ada apa lagi? Ya sebutkan Ayo sebutkan Banyak yang kita lihat Dalam menggunakan sepeda Selanjutnya Ada pasaran di rumah Ada rumah Ada rumah Ada rumah Ada rumah Rambu lalu lintas Yang harus Dipahami Ada Oke Ada rambu lalu lintas Bu guru sepertinya Ada share screen Nah sebentar Oke Tadi ada apa itu? Rambu-rambu Lalu lintas Nah sebentar Disini Oke anak-anak Mau nanya Mau nanya apa? Ada yang mau bertanya? Kapan sekolah? Kapan sekolah? Masya Allah Aduh bu guru kaget Kapan sekolah? Itu dia pertanyaan yang bagus Kapan kita sekolah ya? Oh Tanyaannya yang bagus Keluarnya Ini masih boleh Masih bu guru share lagi Nonton sedikit lagi ya? Boleh Boleh Video aja Gampang ya Bu guru ada dua guys Bu guru ada dua Iya yang satu Cuma bu guru Mau ngecek Bu guru yang ngasih ada di Mas yang bu guru yang palsu Ada yang Bu guru yang palsu Masa ada bu guru yang palsu? Oke Bu guru yang palsu ada di Palsu Ada Maksudnya bu guru melihat nih Bu guru memang Bukuru hadir di dua tempat Karena apa? Bu guru takut Kalau tadi kayak Berhenti gak ketahuan Tau-tau bu guru mau ngomong-ngomong Ternyata kaliannya Gak Gak dengar gitu nih Tadi aku ganti nama aku bu Ya Oke Tadi aku ganti nama aku Udah ya Ya Alhamdulillah Sudah selesai Buku 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 Ya Remote OSU Game and game Ya Udah ya Nah Akan balik lagi Sementara Full screen Oke anak-anak Alhamdulillah Sudah selesai Pelajaran kita hari ini Anak-anak nanti Kalau yang mau ulangan Boleh ulangan ya Nih lulus Oke Coba tadi sekarang Guru mau tanya Satu Silah pertama apa? Rizzo Betul Betul Sekali Dan nih Silah kedua Manusia yang adil dan berada Silah ketiga Ketiga Naradifa Satuan Indonesia Silah keempat Tapan Silah kelima Silah kelima Alisha Keadilan sosial Bagi semua Luar siapa Nih lulus Satuan Indonesia Tapan Tapan Bintang Bintang Betul Lambang Silah kedua Alarm Lantai Lantai Betul Lambang Silah ketiga Perlihatan Tapan Ngaringin Berringin Lantai Silah keempat Lantai 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 Polatai Silah kelima Lantai 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 dicoret apa berhenti kalau jalan-jalan alhamdulillah sudah lama di dengerin bu guru ngomong dulu ya anak-anak tugasnya hari ini lihat di Google Classroom lalu nanti mengerjakan PH2 eh PH3 di Google Classroom juga ada rangkuman yang tadi bu guru terangkan jadi bu guru ada rangkuman bu guru tadi punya rangkuman anak-anak silakan mengerjakan ya rangkumannya ada di Google Classroom terus selanjutnya nanti akan ada alamat PH3 mengerjakan tugasnya sama gampang kamu bisa lihat di Google Classroom juga ya oke habis ini ke Google Classroom ya tunggu 5 menit lah ya paling ya agak karena bu guru tadi jadwalinnya jam 11 oke paling agak terlambat sedikit oke anak-anak alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai bu guru buka lagi suaranya abis kalau enggak ditutup suaranya berisik oke anak-anak malik kita oh kapan sekolah iya kapan sekolah iya kapan sekolah iya kapan sekolah teman-teman yang lain sekolah-sekolah lain udah sekolah insya Allah udah setahun lebih oke anak-anak alhamdulillah anak-anak selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di jauh dari segala marah bahaya dan segala penyakit mari kita ucapkan untuk kita semua kita ucapkan pelajaran hari ini sudah selesai mari ucapkan alhamdulillah kita berdoa sebentar berdoa mama papahnya keluarga yang ada di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh